Intro Emang sih gak semua orang suka sama oyster mentah Apalagi kesegarannya kudu dipastikan banget bos Kalau gak higienis bisa berabe perut bos Ditambah sajian satu ini terkenal cukup mehong Agak-agak red flag nih buat kaum mendang-mending Melihat peluang yang masih bisa digarap langsung sat-set bikin versi murcenya bos Sesuai namanya oyster yang ditawarkan harganya lebih terjangkau Dan tentunya sudah dimasak Jadi gak perlu worry deh buat kantong dan pencernaan Baru buka sekitar sebulan lalu tapi antusiasmenya ngocor deras kayak air Penasaran banget gak sih sama kerang ini? Bos penasaran gimana rasanya oyster bakar dari kerang GF Terus dicuan bos Biar merakyat di kuping warga plus 62 Mas Kiki menyebut oyster dengan kerang GF bos Karena banyak orang yang gak familiar dengan oyster Sedapnya aroma asapnya dari oyster bakar Ditambah bumbu kuning yang ditabur di atas oyster Bikin perut bergelinjang Pas banget nih kalau kesini bareng besti buat bukber Doi emang baru buka sebulan ya bos Tapi antusias pengunjung yang datang lumayan banyak Padahal menu yang dijual cuma satu aja Oyster bumbu kuning Kalau untuk pengunjungnya sendiri kita lumayan banyak ya kak Dan biasanya tuh kemarin yang aku tanya-tanyain Itu ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, Tanggerang Bahkan kemarin aku sempet ngobrol ada yang dari luar pulau juga Dia dari Samarinda dan Sulawesi Wah banyak yang kepo ya bos Tapi emang sih oyster disini harganya murce banget Cuma 55 ribu rupiah aja Udah dapet 8 pieces oyster Berbanding terbalik sama harga di restoran seafood Yang bisa jual oyster mencapai 100 ribu sampai 200 ribu rupiah bos Meski harganya murah Soal kualitas gak murahan kok bos Setiap harinya wajib quality control bos Bos ini dia kerang yang kita pakai 100 sampai 200 kilo Ciri-cirinya itu kerangnya tuh gak bawa amis Dan warnanya juga hijau Dan yang pasti kerang kita tuh gak berlendir bos Wah mantap ya Jadi gak ragu kalau mau makan oyster disini Makin arah-arah ya bos Makanya kerjasama dengan pemasok alias nelayan kudu kenceng nih Biar supply oyster selalu tersedia dan harga bisa dapat semurah mungkin Dan kerang oyster kita sendiri pun diambil langsung ke beberapa nelayan Indonesia ini gitu Kita langsung turun sendiri ke lapangan Akhirnya bisa tersampaikan oyster yang murah ini Kalau udah gini oyster tinggal dibakar Ini dia bos Aji-aji penarik pengunjung Aroma asap oyster yang dibakar bisa menggugah selera orang yang lewat Oyster yang dibakar tinggal dituang resep rahasia bumbu kuning Dibakar sekitar 15 menit Sampai bumbu meresap ke dalam oyster Wadaw ngecas gak bos Rasa bumbunya mirip dengan rasa bumbu ayam bakar ya bos Tapi saat dikunyah bersama oysternya Rasa manis, gurih, fresh, nyatu jadi satu Top Marco top bos Kenapa bumbu kuning? Karena kita sendiri cukup lumayan sulit ya Dan cukup lumayan lama juga untuk mendevelop bumbu ini Agar bisa diterima di lidah orang Indonesia ya Kan orang Indonesia khas dengan rempah-rempahnya ya Makanya itu bumbu kuning ini cocok untuk di oyster Karena dia juga menyerap ke oysternya itu sendiri sih Mantap Tapi ingat ya bos Meski nikmat jangan makan berlebihan Tetap ingat kesehatan Mengingat si oyster ini jika dimakan berlebihan Bisa memicu kolesterol Cukup 1-2 porsi aja ya bos Oyster sendiri pun punya kandungan protein yang tinggi kan Dan sebenarnya dia juga punya imunitas yang kuat Yang bikin stamina kita oke Tapi semua makanan apapun Kalau dimakan konsumsi secara berlebihan Itu juga tidak baik kan Makanya aku saranin untuk makan gerang gaffin ini Cukupnya aja gitu Nah jadi kepo deh tim cuan sama omset bisnis ya bos Nah let's say dalam sehari oyster bisa habis minima 50 porsi aja bos Dengan harga 55.000 rupiah Maka di dalam sebulan adalah 82.500.000 rupiah Cakep nih bos Puluhan juta auto masuk kantong Buat lebih memanjakan pengunjungnya Mas Kiki saat ini udah buka cabang di Jakarta Barat bos Biar pengunjung yang datang dari jauh gak kehabisan Gak salah deh mas Kiki Buka usaha ini bersama teman-temannya Sebelumnya mas Kiki udah riset dulu nih bos Melihat peluang pasar yang bisa digarap Karena kalau oyster mentah sendiri pun cukup tricky untuk dimakan di Indonesia ya Jadi mulut-mulut aku dianjurkan untuk dibakar Jadi makanya kebangun lah kerang gaffin ini Karena aku sendiri suka oyster Dan emang pengen nyoba sensasi yang unik gitu Makanya dibakar Dan pakai bumbu yang udah kita buat sendiri Sabar dan riset emang jadi kunci ya Kalau mau buka usaha Jangan ngasal Biar cuan yang datang juga gak ngasal Asik Semangat cari cuan ya bos Halo kak Ini oysternya kak Makasih kak Oke Sebagai pembisnis Pembisnis kita harus kita update Dan terus mencari ide bisnis yang baru Yang penting cuan bos Sampai jumpa Sampai jumpa